selamat menikmati di tol serpong sinire seksi 2 sisi dinding di jalan kayu putih kita biar tidak terlalu bosan kita lihat dulu sisi kayu putih jangan terus-terusan kita melihat jalan kepala raya tapi nanti kita akan balik lagi ke kepala raya dan ini kita lihat ada jalan warga jadi kita berada di sisi tol serpong sinire seksi 2 dimana kita melihat saat ini ada jalan warga yang sebelumnya mungkin kalau sobat warga melihat masih patok biru ya kalau sekarang sudah dikerjakan sudah jadi pengecoran ya kalau pada video ini sudah setengahnya jadi namun kalau sobat warga sekarang sudah mungkin hari ini berkunjung menonton pada hari ini mungkin sudah selesai ya jadi video ini memang tidak live ya tidak live tidak secara langsung memperlihatkan perkembangan di lokasi ya karena memang kami juga butuh waktu untuk mengeditnya dan inilah mungkin juga ada lampu untuk pekerjaan malam ya jadi inilah kurang lebih perkembangan yang semakin pesat tol serpong sinire seksi 2 ya yang menjadi program strategis nasional yang menjadi bagian juga nanti termasuk adalah tol serpong sinire seksi 2 dengan tol sinire jugrawi ya jadi kedua tol ini merupakan program strategis nasional karena memang diharapkan nanti bisa membantu mengurangi volume kendaraan yang ada di jagorawi dan juga di tol jor saat ini ya ya mungkin kita semua menunggu perkembangan dari tol serpong sinire seksi 2 ini yang merupakan proyek strategis nasional ya karena memang tol serpong sinire seksi 2 ini akan ditargetkan bisa kita coba di 2022 walaupun tapi kalau tol serpong sinire seksi 2 ini selesai sebelum tahun 2022 kita tetap harus menunggu gerbang tol terdekat yaitu gerbang tolimo ya gerbang tolimo kenapa? karena memang saat ini gerbang tolimo itu adalah merupakan target dari pintu terdekat tol dari setelah pemulang yang merupakan bagian dari ruas limo sinire tol Cijago tahap 3 dari tol Cijago tahap 3 sendiri itu menjadi target di Februari 2022 atau Juni 2022 gitu jadi kalau misalkan target di Cijagonya selesai maka kita baru bisa mencoba jalur tol ini namun jika misalkan nanti ada kendala yang mungkin sulit atau mungkin ada beberapa kendala yang memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat bisa jadi kita akan melihat di tahun 2022 atau sebelumnya itu kita bisa melihat lagi ada perkembangan pembangunan tol sementara bisa jadi karena memang sebelumnya sudah ada pembicaraan pembicaraan mengenai gerbang tol sementara ya kita juga melihat ini ada bekas yang rumah terakhir yang di kayu putih ini ya jadi disini kita sudah lihat bahwa sudah semakin ada perkembangan tidak hanya di kepala raya ya jadi semua dari mulai kayu putih sampai kepala raya ini semua ada kegiatan jadi titik menjadi titik krusial waktu itu kenapa kami eksklusifkan karena memang setelah rumah terakhir di kayu putih ini perkembangan tol sementara seksi 2 itu begitu pesat ya dari mulai kayu putih bergerak sampai ke sana nah sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda ya kalau tadi melihat sisi di mana rumah ini berada nah saat ini kami akan memperlihatkan kondisi ya ada kren dan kondisi sebelah ini ini juga nanti akan dibuatkan borpail disini untuk fondasi namun berbedanya adalah seketika saya tanyakan dengan petugas untuk membuatkan borpail disini itu harus dikeruk dulu gitu ya jadi nanti mungkin kita juga akan melihat borpail disini nih ada untuk fondasi ya karena dikeruk dulu mungkin setinggi dengan dinding di sebelah sana kalau sobat keluarga menonton eksklusif pada saat penghancuran disitu ada momen atau ada bagian yang saat kami diskusi dengan petugas disitulah dijelaskan oleh petugas seperti apa pekerjaan fondasi atau borpail disana dan ini adalah kita bergerak langsung ke kepala raya di mana kita bisa melihat perkembangan disini atau di lahan ini kita bisa melihat sudah ada line clearing ya mungkin kalau sobat keluarga melihat video-video terbaru yang kami sampilkan di video-video pendek ya karena itu adalah merupakan video terkininya nah kalau ini adalah kami yang menampilkan proses sebelum menuju ke persiapan borpail jadi kalau sobat keluarga ingin tahu bagaimana proses persiapan borpail ini kondisinya adalah seperti ini dulu nih lahannya nih kalau belum terbayang waktu itu lahannya seperti ini lalu dibersihkan ya disana dari sana terus dibersihkan dan banyak pohon-pohon semua itu nanti dirapihkan oleh ekskavator ya jadi ekskavator itu bergerak tidak hanya satu disini jadi nanti merapihkan pohon-pohon pohon-pohon itu juga disatukan nanti digabung-gabungkan gitu karena nanti pohon-pohon ini nanti akan diangkut oleh mobil pickup ya jadi tidak dibuang begitu saja kayak gitu dan untuk ini tanah-tanah ini akan diangkut oleh dump truck dump truck-dump truck itu banyak sekali ya kalau sobat keluarga sudah melihat video sebelumnya dump truck itu banyak sekali disitu ya berbaris rapih nah kalau ini kita lihat ini ada ekskavator sumitomo ya sumitomo jadi ini ada ekskavator yang merapihkan tanah ya kebetulan kemarin ada pertanyaan di video ini akan melayang tidak tidak melayang ini ini tidak melayang karena memang ini akan dirapihkan dulu persiapan lahannya ya itu kan merupakan galian ini ada galian galian terakhir ya disini sudah ada patok-patok juga gitu dimana ada patok-patok itu merupakan tanda dinding ada ada dua tanda disini patok gitu ya ada patok penanda dinding dari tol ada patok menandakan titik-titik bore pile dan disini ada 200 titik sob 200 titik bore pile ya nah disini kalau yang disini ekskavator sumitomo ini untuk merapihkan lahan kalau yang ekskavator sumitomo tadi yang satu lagi itu untuk persiapan keren masuk nah ini juga ada nih tp tapi ini bukan tp link berarti ini tidak memancarkan internet ya hahaha canda lagi sob ya biar gak terlalu serius nontonnya nih ya jadi ini adalah pekerjaan yang ada di pala raya kalau sobat keluarga ingin tahu kok tahu-tahu video yang kami tampilkan kok tahu-tahu udah ada keren masuk ini masuk segala macam nih kami tampilkan ya ini adalah video saat persiapan lahannya nih karena emang sekarang itu masih persiapan bore pile jadi alat-alat bore pile nya diangkut terus apa namanya nah alat-alat berat juga datang disitu dump truck-dump truck juga mengangkut tanah-tanah ini gitu nah ini persiapannya seperti ini ini namanya disebut dengan persiapan bore pile gitu jadi untuk sobat keluarga semua yang ingin tahu maka saksikan video ini nanti bisa disambung lagi dengan video persiapan bore pile agar bisa tersambung atau bisa mengetahui oh ternyata awal lahannya seperti ini lalu pekerjaannya seperti ini nah ini adalah merupakan galian atau proyek tol serpong cineria seksi 2 terakhir ya hanya sampai sini saja sampai ujung ini makanya kami sampaikan tadi di awal bahwa walaupun tol serpong cineria seksi 2 selesai lebih awal artinya sebelum tahun 2022 atau pas sekali dengan di tahun 2022 misalkan gitu ya kita tetap harus menunggu gerbang tolimo ya jadi gerbang tolimo yang dikerjakan oleh tol cijago tahap 3 ya ruas limo sampai dengan cineria ini kita harus menunggu gitu ya karena emang kalau kita lihat disini kita gak bisa keluar dimana-mana jalan-jalan akses untuk disini juga masih kecil sekali gitu jadi kita gak bisa untuk memaksakan harus ada tol disini kalau pun ada makanya disebut dengan tol sementara kalau nanti tolimo sudah jadi maka tolnya akan ditutup kembali gitu jadi tidak permanen gerbang tol pamulang aja kalau sobat keluarga yang sudah melalui disana itu kan harusnya ada 500 meter pelebaran ke kanan 500 meter pelebaran ke kiri nah disitu itu kan macet banget tuh ya bener gak sob? coba tulis di kolom komentar yang lewat gerbang tol pamulang ya nah ini adalah yang kemarin sudah ditayangkan kalau ada plat-plat itu ya ada plat-plat nah tuh liat plat-plat itu sudah dirajirkan dan ini ada oh ini bukan ekskavator sumitomo ini komatsu oh ini komatsu nih tuh liat ya ini ekskavator komatsu juga ini membuat jalan dan membatasi dinding nih dinding sampai dengan dinding mana gitu nah ini terus dikerjakan jadi semakin lebar ya mungkin kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan terkait perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang pekerjaan tol serpong jalan tol serpong cinere seksi 2 dari jalan kayu putih menuju ke jalan pala raya nih jembatan pala raya ya jadi seperti inilah kondisinya jadi sudah ada crane sudah ada perlengkapan alat-alat bor dan juga lahan sudah dirapihkan gitu ya kita bisa lihat sendiri perkembangannya nah ini juga ekskavator terus-terusan bekerja untuk melebarkan dinding selebar dinding lah nanti kurang lebihnya ya jadi kalau awal itu kalau sobat keluarga lihat ada kunjungan jadi cuma kunjungan ke menteri itu hanya dibuat jalan khusus untuk pejalan kaki kalau sekarang bukan lagi cuma buat pejalan kaki tapi dibuat untuk alat-alat crane masuk untuk alat borpail masuk ya lewat kolong ini maka dibuatkan lebih lebar dan nanti akan disesuaikan dengan panjang itu oke mungkin itu saja laporan dari kami jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan kalau ada kesalahan mohon-mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe like dan share nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax